Pondok Madukoro Pondok Madukoro Pondok Madukoro Jadi lokasi Madukoro ini sangat luas ya Jadi kita kebetulan pesan makan yang di area belakang Nah ini luas nih, ini area parkir ya Kemudian disini ada juga musholanya Nah disini ada jajaran-jajaran untuk lesehannya Untuk lesehan disini bisa ya makan disini Jadi yang berbatasan disini di area belakang ini Ini ada hutan-hutan jatinya ya Jadi luasannya sangat alam sekali Jadi sebelahnya ada hutan jati Disini juga ada tempat untuk Bapak namanya cuci tangan ya Sebuah putih ya Ini bebek penyet Ini ayam goreng Ini sambal Ini sayur capcai Ini capcainya disini aja boleh Ini capcainya ya Tinggal nasi goreng kampung ya mas Tinggal nasi goreng kampung ya Lainnya udah ya Soap ayam satu ene Soap ayam satu ene Oke Oke Bisa kecil itunya Pecelnya bisa kecil Porsi kecil Setengah porsi lah boleh Setengah porsi ya Pecel madiun ya Oke Suwan mas Saya mau tunjukin ya Saya mau tunjukin menu-menu yang saya makan hari ini Ya ini pertama Soap Ini ada soap ya Ini ada soap Ini ada soap Ini ada soap ayam Ini soap ayam nih Nah melimpah banget ini apa namanya ayamnya Kemudian Ada Ada capcai Ini capcainya juga katanya enak nih Ya Ini ada ayam goreng Kemudian disini ada Bebek goreng Ya Kemudian Saya juga pesen pecel madiun Karena Konsep daripada rumah makan pondok madukoro ini adalah Asli madiun katanya Makanya saya mau coba pecel Pertama saya coba bongkar Sup ayamnya Sup ayamnya ini dari Potongan-potongan ayam Kemudian ada tomat Kemudian ada Buncis Ya Kemudian ada Daun bawang Kemudian ada Ini berupa Wartel Ya ada wortel Pertama saya mau coba bongkar Kuahnya Kekuatan sup itu kan biasanya ada di kuah ya Ya Kita coba kuahnya dulu ya Bongkar Berbumbu Berbumbu sekali ya Jadi Kaldu ayamnya itu berasa banget Kaldu ayamnya berasa banget Nah ini saya coba Saya bongkar Supnya dengan ayamnya Bongkar Saya mau coba Saya mau coba bongkar capcainya ya Ini dia ini capcai Ini capcai Jadi capcai ini memang porsinya agak gede ya Saya lihat disini bahan-bahannya itu ada terdiri dari ini Ini jagung muda ya Ini jantan ini Potongan jantan ataupun jagung muda Kemudian ada Kembangkol Ada Kayak Ini apa capri ya Apa nih Kacang arcis ya Ini ada kacang arcis ya Ini ada kacang arcis Brokoli Ada Wortel Saya pertama mau bongkar dulu kuahnya Biasanya kan kekuatan itu di kuah Saya coba bongkar kuah daripada capcai di pondok madukoro ya Bongkar Oh Manis Pedas Asem Ada semua Completely ya Perfect banget Ini saya coba bunga kolnya ya Segar banget Bahannya berkualitasnya Brokoli Enak banget Nasi goreng Yang ada di pondok madukoro ini Ya Karena ini sih nasi goreng Kampung Jadi Apa aja isinya Dia ada telur ya Ini ada telur ceploknya Dan ada nasi goreng kampungnya Kemudian ada Ini nih Tomat Mentimun Selada Dan ada acar Disertai dengan kerupuk ya Kerupuk tapioca Saya mau bongkar nasinya dulu ya Saya mau bongkar nasinya Nah ada juga ini Ikan teri Ikan teri medan juga ada ini Di nasi goreng kampungnya Nah saya mau coba bongkar nasinya dulu ya Bongkar Nasinya gurih banget Tapi dia gak oily ya Dia sangat garing ya Bukan garing maksudnya Crispy Tapi dia Tidak berminyak ya Keren banget ya Karena sebagian orang Nasi goreng suka yang berminyak ya Oily Tapi ada juga yang Suka kering Nah ini sebetulnya yang kering Miskin minyak nih Apalagi untuk Orang-orang yang lagi diet ya Hmm Enak banget Keren Perfecto delicioso Sekarang saya mau coba Nah sekarang saya mau bongkar nih Bebek goreng Nah bebeknya ini memang melimpah sambalnya ya Dan dia menggunakan sambal Seperti sambal tomat Tapi lembut banget Setelah saya tarik begini aja Bebeknya langsung Terurai Ya Nah Disini Saya mau ambil dagingan dulu ya Tapi yang jelas ini Bebeknya empuk banget nih Nih Bebeknya empuk banget Saya cocol ke Sambalnya langsung Bongkar Perfecto delicioso ya Enak banget Enak banget Hmm Hmm Bebeknya enak banget Lembut banget bebeknya Hmm 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 Ada banget Saya mau bongkar lagi nih Ayam gorengnya Ayam gorengnya khas ya Seperti ayam goreng lainnya Tapi yang dia Kebetulan kita pesen Sayap Sama dada Bentuknya Nih Dagingnya Empuk Ya Jadi dikasih ada sambal dua Ada sambal kecap Ada sambal Merah ya Saya coba dulu sambal kecapnya Bongkar Hmm Pilihan saya cocok banget Ini Matching banget dengan Sambal kecapnya Ya Kalau saya Coba Bongkar dengan sambal merahnya Gimana Nih Saya jatuh cinta Sama yang ini nih Setelah saya bongkar Sambal kecapnya Skinnya Hmm Enak banget Enak banget Saya coba bongkar juga Cumi gorengnya disini ya Ini dia nih Ini dia nih Cumi Goreng Cumi goreng Ala Pondok Madukuro Nah Sambalnya nih yang mana Ternyata sambalnya ada dua Ternyata sambalnya ada dua Ada sambal kecap Dan ada Saos Pertama saya coba cocok dengan sambal kecapnya Bongkar Hmm Crispy banget Crispy banget Hmm Karena mau saya Bongkar pakai Ini nih Saosnya ya Saos Saya cocok dengan saus Bongkar Hmm Enak banget Enak banget Bergantian ya Hamel kecap Sama Saos Tomat Hmm Asli enak banget Enak banget Oke Emang saya Coba beberapa menu disini Nanti Setelah saya bongkar Mana yang juara Saya akan Ulas lebih jauh ya Oke Saya tulisin makannya ya Terima kasih telah menonton Brokoli Jadi Restoran Pondok Madukoro ini Ini sebenarnya konsep Jawa Jadi menu-menunya itu Identik dengan menu-menu khas Jawa Maksudnya selalu hadir rasa manis Bahkan lebih spesifik lagi Konsep Jawa Madiun Makanya kalau Konsep Jawa Madiun Ada satu yang gak boleh Ketinggalan dibongkar Apa itu? Pecel Pecel Madiun Cumi goreng Saya kadang suka sama ini Sambal kecapnya Enak banget Yuk, bongkar Enak banget Karena ini menu khas Dari daerah Jawa Khususnya Madiun Menu yang gak boleh ketinggalan adalah Pecelnya ini Pecel Madiun Yang ada di Pondok Madukoro Jadi unik ini ada kerupuknya Kerupuk seperti yang di nasi goreng tadi Nah sekarang Apa aja isi daripada pecel Madiun itu Nih saya coba tunjukin Ada sayur-sayurannya ya Ada kangkung Amin timun Kemudian ada juga daun Ada daun pepanya Toge Kemudian Sambal kacang Ada apa lagi nih Tomat Eh sorry Ya tomat Ada tahu juga ada Pertama saya mau coba bongkar Ininya dulu nih Sambalnya Gimana rasa Sambal dari Pecel Madiun yang ada di Pondok Madukoro Bongkar Wow Enak banget Enak banget ya Enak banget Saya coba Bongkar dengan Menu-menu Pendampingan lainnya Ini ada togenya nih Togenya dan ada Mentimunya juga Bongkar Enak banget Baterai daun Pepaya Bongkar Enak banget Enak banget Ada juga tempe-nya nih ya Tempe harus juga Gabungin dengan kuah Ataupun bubuk Pecel Madiunnya Ada juga mentimunya nih Saya Kolaborasikan lagi dengan ini Kerupuknya Gimana sensasi rasanya Bongkar Bongkar Keren banget Keren banget Ternyata grupnya Resto Pondok Madukoro ini Sangat besar ya Di Sumatera Utara Mereka berpusat di Binjai Kalau di Binjai Mereka bernama Punakawan Jadi Madukoro Tersendiri ada di Pematang Siantar Yang saya Kunjungi saat ini Ada juga di Medan Ada juga Tisaran Kemudian ada juga Di tubing tinggi Dan mereka sudah besar ya Jadi sudah sangat berpengalaman Untuk melayani Para tamu ya Bongkar Finish ya Kita sudah Bongkar beberapa menu Yang ada di Pondok Madukoro ini Beragam menu Sudah kita bongkar Memang Umumnya enak ya Tapi yang paling Oke Menurut saya adalah Cumi goreng Dan juga Bebek gorengnya Lembut banget Bebek gorengnya Keren Rasanya juga enak Tapi menu-menu yang lain Juga enak Seperti ini Lasi goreng Kemudian ada Capcai Ada Pecel Madiun Kemudian ada lagi tadi Apa namanya Minumannya juga oke Jadi kalau kalian penasaran Silahkan mampir ke Pondok Madukoro Yang ada di Jalan Medan Di Pematang Siantar Terima kasih Salam makan-makan Dan jalan-jalan Manja Tonton terus Sampai-campe See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax